Setelah sempat terpinggirkan di squad Ansan Greeners, kini Asrawi kembali menjadi pilihan utama. Aksinya pun menuai banyak pujian serta sorotan dari banyak pihak. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Beberapa waktu lalu Asnawi Mangku Alam sempat membuat pelatih timnas Indonesia cemas lataran tergusur dari squad utama klub saat ini Ansan Greeners. Padahal siapa main baru saja menaikkan kontrak baru selama setahun awal tahun lalu. Namun setelah dapat masukan dari Sintayong, Asnawi pun kembali dapat kepercayaan dari pelatih Ansan yakni Jominko. Terbaru Asnawi Mangku Alam akhirnya dimainkan saat Ansan Greeners menjalani laga tandang K-League 2 melawan Kimpo Citizens. Asnawi sendiri dipercaya untuk tampil selama 90 menit. Ini menjadi pertama kali baginya tampil full bersama Ansan. Meskipun dia ditarik keluar untuk diganti pemain lain saat injury time. Meskipun hanya mampu membawa Ansan meraih satu poin, namun aksi Asnawi kembali terlihat membuka. Melalui akun Instagram klub, Ansan Greeners mengunggah video salah satu penampilan Ciamik Asnawi saat menghadapi Kimpo kemarin. Dalam video tersebut, Asnawi terlihat berusaha sendirian menjaga bola dari sejumlah pemain Kimpo yang mengepungnya. Dengan gaya meliuk-liuk, Asnawi berusaha untuk mengecoh pemain lawan yang hendak merebut bola darinya. Bahkan Asnawi dengan gerakan cepat berhasil lolos dari kepungan pemain Kimpo. Dia lantas meneruskan bola kerekannya yang berada di ruang bebas. Video tersebut sotak langsung dibanjari komentar dari para pendukung Ansan Greeners di Korea Selatan dan yang berada di Indonesia. Berkat penampilannya yang totalitas melawan Kimpo kemarin, Asnawi pun mendapatkan pujian dari sang pelatih Jominkuk. Jominkuk yang mendapatkan Asnawi sebagai sayap kanan pada formasi baru 3-4-3. Perasa bintang piala AFF 2020 tersebut adalah kunci permainan skuadnya. Tentunya penampilan Asnawi waku alam di laga tersebut bisa sedikit membuat Sintai Yong lega. Pasalnya Asnawi akan diplot sebagai kapten timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2022 bulan depan. Dengan kembalinya Asnawi dalam performa terbaiknya, bukan tidak mungkin penampilan para skuad Garuda muda akan lebih matang nantinya. Terima kasih telah menonton!